Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam subab drama yang selanjutnya yaitu mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Kali ini tema yang kita ambil adalah keharmonisan dalam keberagaman. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempersiapkan pertunjukan drama yang akan dilakukan oleh setiap kelas dan akan menjadi nilai proyek untuk menutup topik ini. Nah, mementaskan sebuah pertunjukan drama berarti mengaktualisasikan naskah drama yang telah ditulis oleh penulis naskah drama di atas panggung. Pementasan drama baik dalam tahap persiapan maupun pada saat pementasannya akan melibatkan banyak pihak yang menuntut kemampuan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut seperti sutradara, pertunjukan yang harus bisa memimpin semua proses pertunjukan, para pemeran yang harus bisa menerjemahkan isi naskah drama dan patuh mengikuti arahan dari sutradara, serta para kru yang lain seperti penata panggung, penyedia kostum, serta pemusik dan bahkan pengatur lampu. Nah, sebelum Ananda mempersiapkan sebuah drama, silakan Ananda tonton drama berikut untuk menambah referensi Ananda untuk pementasan drama. Ada dua pementasan yang bisa Ananda tonton, yaitu Teater Koma, Cinta Itu, dan juga Teater Koma, judulnya Wabah. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama pertama adalah naskah drama tentunya, karena tanpa naskah drama kita tidak akan bisa melakukan pementasan drama. Selanjutnya sutradara yang mengatur jalannya atau proses drama tersebut, lalu yang selanjutnya para pemain atau tokoh pemeran yang akan bermain dalam drama tersebut, lalu ada tata panggung dan perlengkapan panggung, selanjutnya tata lampu atau efek cahaya, tata musik dan efek suara untuk menambah latar suasana dalam sebuah drama, lalu ada kostum, lalu penonton tentunya, dan promosi pertunjukan yang akan dilakukan. Nah, posisi setiap anggota di tim drama dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, tentunya ada penulis naskah drama. Ananda bisa memilih siapa yang akan menjadi penulis naskah drama. Selanjutnya ada sutradara, lalu siapa yang akan menjadi pemain atau tokoh pemeran, lalu penata panggungnya siapa, atau penata lampu, penata musik, penata suara, atau penata kostum dan wajahnya siapa saja, dan pengiklan pertunjukan yang akan dilakukannya ada siapa saja. Ananda boleh membagi kelompok tersebut menjadi setiap posisi ini. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat pertunjukan sebuah drama. Yang pertama adalah menentukan penulis naskah drama tentunya. Jadi pertama, silakan pilih satu atau dua orang sebagai penulis naskah. Lalu pastikan untuk bagian ini, pilihlah peserta didik yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis yang baik serta disiplin sehingga bisa menyerahkan naskah tepat waktu. Nah, ingat tema yang kita ambil adalah keharmonisan dalam keberagaman. Jadi, Ananda bisa membuat naskah sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, tentukan sutradara. Nah, memilih sutradara dan asisten sutradara. Untuk menjadi sutradara dan asisten sutradara, pilihlah yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik karena dialah yang akan memimpin seluruh proses dari mulai persiapan dan nanti seharpelaksanaan pertunjukan yang melibatkan banyak orang. Jadi, pilihlah teman-teman Ananda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sehingga bisa mengolah dan mengatur jalannya pertunjukan drama tersebut. Lalu, yang tidak kalah penting lagi adalah memilih pemain atau tokoh pemeran. Nah, untuk memilih pemeran akan dilakukan oleh sutradara dan asisten sutradara. Oleh karena itu, sutradara harus mempunyai bisa menafsirkan perwatakan tokoh yang akan diperankan. Lalu, kemampuan sutradara ini juga diuji dalam hal ini karena pemilihan peran akan berlanjut dengan melatih para pemain peran tersebut dalam menjiwai setiap tokoh yang akan ditampilkan. Jadi, nanti untuk memilih peran juga bisa dilakukan dengan casting atau mencoba siapa yang paling cocok untuk memberankan peran tersebut. Lalu, penata panggung. Nah, menyiapkan panggung dan kelengkapannya. Persiapan tata panggung biasanya akan dilakukan oleh kelompok tim yang cukup besar jumlah anggotanya. Lalu, sutradara dan asisten sutradara akan memimpin tim ini sehingga tata panggung dan perlengkapannya bisa benar-benar menggambarkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana sesuai dengan naskah drama. Dan selanjutnya, penata lampu, penata musik, dan penata suara, serta penata kostum dan wajah. Nah, menyiapkan musik dan efek suara. Musik dan efek suara memegang peranan penting dalam mendukung latar suasana. Musik dan efek bunyi bisa didapatkan dengan melibatkan orkestra, band, gamelan, dan lain sebagainya. Musik bisa diperdengarkan secara langsung maupun lewat rekaman. Peran sutradara sangat penting juga dalam menerjemahkan ide cerita kepada para pemusik yang akan menyiapkan musik dan efek suara. Lalu, menyiapkan kostum dari para pemeran. Kostum adalah pakaian yang dikenakan para pemain untuk membantu pemeran dalam menampilkan perwatakan tokoh yang diperankan. Dengan melihat kostum yang dikenakan oleh para pemeran, penonton secara langsung dapat menerka profesi tokoh yang ditampilkan di panggung seperti dokter, perawat, tentara, petani, dan sebagainya. Dengan kostum yang baik, juga bisa dilihat kedudukan para pemeran seperti menjadi rakyat jelata, punggawa, ataupun raja. Lalu, dengan kostum pula bisa ditampilkan perwatakan para pemeran seperti tokoh yang penuh kesopanan, tokoh yang ceroboh, bahkan tokoh yang jahat. Nah, mulai menarik ya. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah bagaimana memiklankan pertunjukan yang akan dilakukan. Nah, kita harus mempersiapkan promosi sehingga bisa menjaring penonton. Bagian yang tidak kalah boleh dilupakan adalah memperkenalkan kepada calon penonton tentang promosi kepada calon penonton. Jadi, banyak media yang bisa dipakai seperti televisi, media sosial, atau media cetak seperti surat kabar. Biasanya, panitia pertunjukan drama akan membuat pamplet untuk disebarluaskan kepada masyarakat lewat media-media tersebut. Jadi, nanti kita juga akan mengiklankan pertunjukan drama ini melalui pamplet dan juga kita akan menyebarnya di media sosial. Wow, sangat menarik ya. Semangat untuk melanjutkan dan mempersiapkan pertunjukan drama Ananda. Sampai berjumpa di dalam pertunjukan dan juga siapkanlah promosi terbaik untuk penampilan drama yang akan dilakukan. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.